Hai jumpa kembali bersama saya kali ini saya akan mereview penggantian modul mesin cuci LG 20 gram dengan tipe WF SA 20 HD 6 seperti ini seperti ini jadi kemarin ini sudah saya vonis mainboard yang rusak atau modulnya dengan gejala tidak bisa on sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan dan sudah memesannya di toko di sebuah toko online di ya di allshop dan kali ini saya sempatkan untuk bukan video pemasangan dan juga analisa kerusakan untuk menentukan bagian mana yang rusak karena untuk modul ini ada dua bagian yaitu bagian panel atas dan juga bagian main bawah dan kembali saya sudah memesannya kebetulan memang saya sudah menyampaikan kepada user bahwa mainboard yang rusak dan ini saya sudah memesannya mainboard atas dan bawah itu komplit satu pasang padahal untuk sebenarnya kerusakannya itu ada di bagian bawah seperti ini ini main bawah dan ini untuk panel display bagian atas dan perlu diketahui bahwa untuk kedua modul ini tidak dijual satu paket pada tuku itu tersebut yaitu di tuku alfarel part jadi ini video ini bertujuan untuk teman-teman agar tidak bisa atau tidak ada kesalahan dalam menebak atau menentukan bagian mana yang rusak karena kalau untuk harga dari kedua modul ini ini lumayan mahal untuk model bagian atas ini sekitar 750-1 juta dan bagian bawah itu harganya 1 juta sampai 1,5 juta karena untuk tipe ini memang agak mahal sehubungan dengan mesin juta-nya sendiri ini memang bagus itu kapasitasnya 20 kg artinya memang sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang pintar tentunya Oke mungkin untuk pesan saja untuk penjual atau penyedia mainboard ini yang ada di allshop salah satu allshop untuk bisa memberikan keterangan secara spesifikasi bahwa mainboard ini dijual terpisah karena kemarin saya sendiri juga sudah ada kesalahan dari saya sendiri saya kira ini dijual secara berpasangan jadi saya langsung membelinya pada display untuk lapak tersebut hanya tercantum foto bagian atas saja seperti ini saya kira sudah memang berpasangan begitu ternyata setelah sampai hanya modul bagian atas saja ya terpaksa saya masih mengeluarkan dana kembali untuk membeli mainboard main bagian bawahnya ini karena punya saya sendiri untuk bawaannya mesin juti yang rusak bagian yang bawah dan karena ini memang adalah sebuah alat yang sangat vital mungkin pihak tuku Bang Alva Real Part tidak mau ambil risiko tidak bisa di-return atau ditukar jadi terpaksa saya membeli kembali dan akhirnya mesin juti ini saya ganti modulnya satu set seperti itu oke ini untuk modulnya sendiri tuku Alva Real Part ini memang menjual mainboard yang baru saya rasa memang original original LG bukan replika bukan universal tapi ini memang betul-betul original original bawaan untuk pengganti mainboard yang rusak karena di sini sudah ada kode di sini sudah ada kode ini sesuai dengan kode yang asli bawaan mesin cuci Hai begitu Hai seperti ini jadi untuk teman-teman sekali lagi untuk tidak salah pilih menentukan bagaimana yang rusak Hai karena ini memang terdiri dari dua bagian bagian otaknya ini bagian prosesornya dan ini bagian hardware-nya ini yang tersambung ke bagian motor dan dan lain-lainnya seperti sensor pintu dan 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 biasanya Hai biasanya untuk kerusakan kerusakan mesin cuci tipe ini Hai kalau memang mati total itu biasanya mesin bawah yang rusak artinya mainboard yang bagian bawah yang rusak Hai kalau dia itu nyala atau mesin 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 cuci nya itu menyala tapi dia error kadang-kadang dia mati sendiri kadang-kadang dia lupa kepada tugasnya tak sampai menyelesaikan tugas-tugasnya kemungkinan besar memang ada di modul main atas seperti ini yang diatas yang display ini jadi untuk hati-hati dalam menganalisa kerusakan pada tipe mesin cuci ini karena Hai harga untuk mainboardnya ini memang mahal sekali sesuai dengan harga mesin cuci nya yang sekitar harganya itu sekitar 10-13 juta begitu Oke langsung saja sekarang kita akan memasangnya Hai semoga berhasil tanpa kendala kita langsung saja memasangnya Hai dengan menyatukan kedua mainboard ini hati-hati tindari kesalahan-kesalahan kita hubungkan soket-soket antara panel atas ke bagian main bawah ini adalah jalur tombol power Hai 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 seperti ini lalu kita akan menyambungkannya ke unit mesin cuci nya sekali lagi kita harus hati-hati jangan sampai salah pasang soket-soketnya dan ini soket-soket sudah sesuai antara pada kabel yang ada pada kabel juga sudah pada pada mainboard jadi tidak boleh ada yang tertukar atau salah pasang seperti ini karena jika ada kesalahan pasang tentunya itu akan fatal hai 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 seperti ini ini betul-betul original saya kira untuk main botnya pas sekali tidak ada perbedaan dengan bawaan sekarang sudah terpasang sudah terpasang dan tinggal uji coba untuk fungsi-fungsi yang lain tentunya harus sudah terpasang dengan bagus karena apabila ada kerusakan di bagian yang lain seperti door lock atau sensor pintu atau bagian motor atau bagian drainnya motor drainnya yang bermasalah tentunya ini akan menjadi masalah yang baru oke sekarang kita akan mencobanya kita paksa dulu sekiranya sudah betul agak sulit memang karena saya masih menggang kamera ini agar teman-teman bisa memahami dalam bantuan kerusakan pada mesin DGTP ini kita langsung mencobanya dengan menghubungkan ke stop kontak listrik seperti ini setelah sudah masuk kita coba menyalakan dan berfungsi dan berfungsi biasanya kalau ada kendala di bagian yang lain maka tombol display ini akan menentukan sebuah dijelak rusakan error dan disini sepertinya sudah sampai sekarang ini normal kita langsung mencobanya langsung ke bagian pengeringan pengeringan disini adalah spin yang itu disini kita coba kita coba langsung kebuka dengan motor sudah mulai bergerak dan kunci pintu locknya sudah juga berfungsi kunci pintu sudah berfungsi dengan tanda merah untuk drainnya sudah terbuka motor drain pembuangan ini untuk sealnya sudah tertarik tertarik artinya air sudah keluar dan tabung sudah mulai berputar oke sekiranya sudah normal sehingga nanti kita akan melanjutkan langsung mencuci secara real apakah dia bisa melakukan fungsi-fungsinya secara betul dan menyelesaikannya jadi untuk video kali ini saya angkap sudah selesai sebuah review untuk penggantian modul mesin cuci yang dibeli di sebuah toko online yaitu di alfarel part binjai begitu jadi untuk kesimpulannya bahwa toko alfarel part binjai memang menyediakan part yang original betul-betul baru tidak diragukan kembali tidak diragukan kembali begitu betul-betul baru dan original dunia dan ini saya sudah membuktikannya terima kasih kepada alfarel part binjai dan mungkin hanya pesan saja untuk alfarel sepertinya untuk tipe ini mainboardnya pada lapaknya atau deskripsi barang mungkin ditambahin saja dibawa modul ini dijual terpisah sehingga teman-teman yang membutuhkan mainboard misi cuci ini tidak salah pilih begitu terima kasih bahwa modul yang dikirim betul-betul baru dan betul-betul original terima kasih sukses untuk kesampian dan kesimpian untuk kita semua semoga video ini bermanfaat dan sukses untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati